Masyarakat pribadi maupun kelompok ketika menemukan sebuah temuan yang dianggap berumur lama gitu ya Itu seharusnya melaporkan kepada pemerintah setempat bahwa ditemukannya ini, 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 ini Nanti akan ditintai oleh pemerintah diatasnya Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait penemuan situs-situs makam-makam, dagar budaya Dari terkait penemuan muridnya Seh Subakir ya Seh Al-Badar di desa Kedung Makam Mohon maaf di kantor disini belum ada masyarakat sekitar yang melaporkan ditemukannya makam kuno, makam lama Yaitu yang disebut tadi Seh, muridnya Seh Subakir Belum ada laporan disini Baik dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat Ya, gini, karena di bidang kebudayaan ini juga termasuk membedangi situs-situs agar budaya Dari hasil laporan itu, kalau memang ada temuan sebuah penemuan yang dianggap berumur lebih dari 50 tahun Maka sikap kami tetap menerima laporan itu Akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan lintas yang terkait Dan kami akan bergunjung ke sana Survei lokasi apakah itu benar Dan kebenaran itu pasti nanti akan diteliti lebih lanjut Terutama kita akan melibatkan tim ahli cagar budaya yang sekiranya bisa menentukan umur berapa makam itu Dan benar itu makam muridnya Seh Subakir Yang jelas nanti akan diteliti secara kesejarahan Bia-bia yang terlibat nanti Karena itu, kalau mungkin ada laporan kami akan menyikapi Kami akan mengundang dari Museum Purpakala Dari BPDP, Badan Pelestari Cagar Budaya Kabupaten Dupan yang berkantar di Sunan Budang itu Kemudian lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan cagar budaya Satu misal, Ronggol HW Kreatif Center Getah Ketimo Jopay Kemudian mungkin DKT akan kami lipatkan untuk berkunjung ke sana Masyarakat pribadi maupun kelompok ketika menemukan sebuah temuan yang dianggap berumur lama gitu ya Itu seharusnya melaporkan kepada pemerintah setempat Bahwa ditemukannya ini, 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 ini Nanti akan diteliti oleh pemerintah diatasnya Situs, situs-situs cagar budaya Bukan makam ya, situs cagar budaya Ya termasuk makam sebenarnya Yang sudah tercatat Itu di BPCB itu banyak sekali sekalian ribuan lebih yang sudah tercatat Di buku itu banyak sekali makam-makam alulia yang sudah tertulis Nanti memudahkan kami untuk mendata cagar budaya yang lainnya Nanti ada klasifikasinya Klasifikasi nasional golongan Peringkat nasional itu seperti apa Kemudian peringkat provinsi itu seperti apa Cagar budaya peringkat kabupaten itu seperti apa Yang tingkat nasional itu Baru makam sunan bonang Cagar budaya makam sunan bonang Kemudian yang makam Yang tingkat provinsi Tandibulu Joko Kemudian Asmoro Kondi Terus Gua Suci Seh Bejagung Lor dan Bejagung Gidil Itu sudah masuk di provinsi Kelihatannya Yang prasasti perunggahan metak Ini kemarin baru disurvey Kalau yang bejagung Lor dan Bejagung Gidil Sudah lama Jadi bangunan-bangunan sudah renovasi beberapa kali Kelihatannya yang jadi perhatian ini Malah prasasti di bunga metak Nah karena situasinya masih pandemi seperti ini Maka kita perlu hati-hati Terima kasih 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 Terima kasih.